Gue, dan Melayu baik ingat Terima kasih rumah, sekarang Oke guys, balik lagi ke channel gue Adiskay Sebelum kalian nonton video ini, pastinya jangan lupa Klik tombol subscribe and klik tanda loncengnya Karena kalau belum kalian klik Maka videonya gak bakal jalan guys Oke, gue hitung dari 1 sampai 9 ya 1, 2, 9 Selamat menonton guys Yo, what's up guys Welcome back to my channel, Adiskay Jadi, hari ini di bulan Ramadan Gue mau bikin konten Tentang bagaimana sih Menjalani puasa di bulan Ramadan Tapi by video call sama sahabat-sahabat gue Teman-teman yang lain Nah, kita korek-korek tanya-tanya Gimana selama Ramadan ini dia beraktivitas Sampai menu buka puasanya apa Menu sahurnya apa Yang paling enak, yang paling mereka sukain lah Nah, hari ini gue rencana tuh mau telpon Dinda Tapi kemarin tuh ada janjian sama Dinda Coba kita video call langsung aja Dinda kali ya, bismillah ya Dinda kan lagi mengandung juga kan Lagi ada debai Jadi, sekarang kita mau coba video call Dinda Dan kita langsung tanya-tanya aja Oke, dulu guys Sini, kita coba video call Dinda Apakah Dinda sudah bisa buat di sini? Dinda lagi samari suaminya Alhamdulillah, sahabat aku udah bahagia sekarang Aku seneng banget karena Dinda udah menemukan sosok dan bambahan hatinya Belum diangkat juga guys Assalamualaikum Dinda Hai Lagi dimana Dinda Halo Ray, what's up bro Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah sehat banget ya Kemarin sempet ketemu aku sama Ray Cuma sempet sama sahai doang ya, aku lagi dipersari Sudah syuting apa kemarin Ray? Sudah syuting Parkon ya? Oh, Masya Allah Apa 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 Masya di pahiran, tapi udah mau naik ke atas, jadi lebih terang enggak apa-apa santai aku yang penting ada gambarnya lah untuk penonton-penonton di rumah sehat ya Alhamdulillah ya Alhamdulillah kemarin aku lihat tadi abis cek-cek ya cek ada ibu ya kunakan ya udah berapa bulan sekarang aku lagi nyari foto, aku nanti posting gitu jadi ini lagi-lagi apa lagi terharu sih soalnya Alhamdulillah sehat semuanya Alhamdulillah lancar terus ya bayinya lincak ya menutupin mukanya gitu mereka kaki aduh enggak kebayang gue punya istri ntar gimana ya aduh doain ya gue percaya ketika Tuhan sudah waktunya pasti bakal diberilah seperti Dinda sekarang ya enggak sedikit terputus guys karena Dinda lagi di parkiran jadi kita langsung tanya-tanya aja halo bali lagi sama Dinda masih nyambung oke boleh kita langsung aku tanya-tanya ya sama aduh sama panutan aku nih Re lu keren Re lu keren sumpah keren kata-kata lu keren lu oke langsung aja aku tanya ya sama Dinda ya nih Dinda sama Re apa menu favorit sahur dan buka kalian? karena ini kuasa pesawat ini sebenernya masih merabai juga masih merabai ya kalau aku nasi putih sama telur mata sapi Masya Allah sederhana sekali Re ini ya iya kalau aku apa Dinda apa ya aku tuh kadang kalau misalkan lagi sahur paling suka yang berkuah oh sop-sotor dan gitu-gitu ya palingnya masalah biar masuk gitu kan iya 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 ya karena gering kan baru tidur terus langsung makan gitu kayak ya betul yang berkuah-puah iya iya yang enak kita tunggu perempuan pertama kita kaya si piling iya ya sedikit supaya sudah suka sama lagi suka-sukanya sama kencepe ya ya yang sama TOOR DIAR berarti yang nyidam Re sekarang ayah kan ada juga tuh kan kalau istrinya hamil suaminya ngidem ada temen aku kayak gitu juga ada udah lewat ya masa-masa itu ya sebutkan 9 jajan favorit kalian pas buka puasa apa aja jajan favorit kan buka puasa tuh kan bisa suka kalap tuh mau beli ini mau beli itu apa aja yang favorit kalian dari Dinda dulu pasti itu kan pasti oh kelapa muda ya terus oh itu jelas pasti terus banyak kelapa pokoknya kalau buat ya iya terus yang manis-manis tuh biasanya kayak comel pasti-pasti ya gitu ya terus ada juga tuh yang kayak yang hijau-hijau itu peon cuman apa-apa namanya tuh kolak-kolak-kolak suka gak kolak enggak enggak aku biasa aja sih buat yang suka kalap gitu loh kalap aku lebih ke apa tuh es apa tuh yang buah buah warnanya ini apa tuh apa itu buah belewah-belewah oh iya belewah-belewah belewah tuh kan sama es campur es telernya kan biasanya kan iya tapi kan ada es belewah sama siupannya enak iya 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 kalau bukan puasa sih apa aja enak ya Dinda biasanya hari-hari ya kamu kamu tim kolak sih tim kolak sama rey kita tim kolak bro ke rumah ke rumah wajib lah kan ke rumah wajib iya ke rumah terus masing teh manis es teh manis gitu-gitu satu lagi apa 9 9 9 9 kalornya bebas berapa satu lagi apa kolak kolak pisang goreng pisang goreng pisang goreng es belewah es belewah yang masih manis karena kan butuh banget kan manis-manis karena dehidasi juga tubuh kita kan hampir berapa jam kan gak gak dikasih asupan manis itu penting banget oke next pertanyaan ya bagus-bagus nih ee makanan Dinda buka kuasa ya Mare ya standar Indonesia lah ya standar Indonesia nih nih kebiasaan apa yang ee kalian lakukan ketika bulan kuasa itu kebiasaan yang paling sering kalian lakukan misalnya contohnya tidur kalau gak aktivitas apa gitu kebiasaan yang yang sering banget yang udah pasti itu kalau di keluarga ku ya itu aku pasti sholat sholat berjamaah dari maghrib kubuh apa isya perawai sedang di rumah paling kan lalu kemarin kan lagi maret-maretnya covid kan hmm hmm jadi gak bisa ya pas itu di rumah di rumah kalau hari apa paling apa ya berusaha belajar memaksimalkan ibadah aja sih iya iya karena kan bener-bener bener sekali kalau untuk hiburan paling streaming gitu kan nonton ya chill ya sambil nunggu buka kuasa ya makin makin apa yang kalian kangenin bareng keluarga pas puasa ini kan lagi jauh sama keluarga nih apa yang paling kalian kangenin ketika eh belum pas abang keluarga re re kalau aku sebenernya karena emang dari SMA udah ngerantau ya jadi kayak gue terbiasa cuma hal yang paling kangenin pas puasa itu ee mau nyiapin buka puasa jadi kalau di rumah tuh kita tuh udah bagi tugas nyokap misalnya masak makan teman pak kak bantuin nyokap terus ee gua sama bokap tuh jadi cowok-cowok kita nyariin kejalanan iya 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 siap udah siap semua buka puasa ya sama-sama dan 4 tahun ini tuh tahun pertama kak aku udah nikah gua juga udah nikah jadi di rumah bener-bener cuma bokap sama nyokap doang sih jadi sedih sih kangen juga lah pasti momen keluarga gua juga re gua dari SMP udah sendiri hidup jadi ketika gua kumpul keluarga tuh kangen banget sih banyak banget momennya kangen-kangen sih bisa ben bisa terasain lah terasa-rasa-kerasa gua nih next ya eh pertanyaan apa yang paling dikeselin pas lebaran kumpul bareng keluarga dulu nih dulu malah sebelum nikah apa pertanyaan apa yang paling kalian sebelum nih kalo ditanya pas sama keluarga sebelum sebelum kalian nikah nih apa kapan nikah pasti ya kapan nikah gitu gitu kalo Dina juga gitu ya kalo Dina juga gitu ya ya Dina jadi Dini tadi apa kalo ditanya gitu kalo gua sih karena anak bungsu ya anak paling kecil ya jadi ketika kumpul keluarga eh kapan nikah ditanya tanyanya ini eh gimana misalnya pas itu masih kuliah kan gimana kuliahnya gitu jadi nyokap nyokap aku tuh gak pernah ngepus buat cepet-cepet nikah gitu jadi ya udah ngalir aja gitu diumur tapi iya sepupu-sepupu gitu paling iya ada sih beberapa karena kapan nikah itu pertanyaan yang paling sering diucapin jadi sama keluarga apa apa beneran kalau anak adek-ade ga punak-punakan nanti hari yang mana hari yang mana hari yang mana di sini sepel-sepel gemes karena kan pertanyaan yang kita ngomong jawab kapan ga ngomongin kita sabtu minggu iya jawaban gua pas itu kapan nikah kalau gak satu ya minggu om gitu apa pengalaman terlucu kalian pas bulan puasa terlucu lah cukup pengalaman terlucu ditanyain suami idaman serius sama-sama gua juga mengalaman terlucu pas gua terumah dia terus taruh minta taruh itu pas bulan puasa juga jadi sama sih kita jadi kita kuasa kali ini tuh kuasa pertama kedua dan flashback inget pas hari datang ke rumah masya Allah sekali ya alhamdulillah ya masya Allah luar biasa pasangan ini panutan lah panutan keren-keren lain disebutkan THR terkecil kalian semasa hidup pernah gak inget THR paling kecil lah yang pula kalian dapet kan dulu waktu kecilnya 5 ribu maksudnya 5 ribu Dinda paling kecil tapi 5 ribu tuh cuma dikasih kan iya THR kita dikasih waktu kecil kan suka tuh dikasih-kasih THR kan sama om-om kita iya untuk kecil lah pasti paling kecil 5 ribu paling kecil 5 ribu paling gede berapa paling gede sejuta masya Allah gede 10 juta per nama om ya sama saudara kan kalo re berapa re kalo re berapa re oke tapi 5 ribu tuh kalo misalkan kayak ke eh saudara tapi yang udah terjunit jadi tetangga gitu loh setangga saudara gitu loh ya kalo 50 karena gue gak mau ngerima kalo 5 ribu pintar sama 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 kaya gue lu aku gak mau kasih THR kalo kaya gitu hahaha jadi gue gue kalo dulu kalo gue kecil dikasih THR kan nyokap gue kan suka ngasih gede-gede kan ke saudara-saudara kan terus gue bilang om om itu mama ngasih kemarin 100 ribu ke Denny kenapa om kasih adik cuma 5 ribu ada yang bilang kayak gitu jadi dia gak enak kan gak enak kan oh ya udah ditambahin ke dia 50 ribu 100 ribu seperti itu mungkin waktu kecil gak ini kali ya gak kepikiran yang gimana-gimana gitu yang penting kalo dikasih THR udah senang aja bro enggak kalo gue udah tau duit DIN dulu DIN udah tau duit jadi duitnya ditabung terus ditembakkan kayak gitu waktu dulu oke pertanyaan selanjutnya buat Dinda sama RE kapan tanggal lahiran anak pertama kali ya 1 2 3 jadi tunggu nanya di vlognya DINDA AMARE oke terimakasih Allah DINDA AMARE assalamualaikum terimakasih ya udah berkunjung terimakasih banyak kapan-kapan kita ngumpul bareng oke siap-siap makasih banget RE DINDA thank you so much ya assalamualaikum oke guys jadi udah kelar konten hari ini bersama DINDA dan RE dan konten pertama kita di bulan ramadhan dan alhamdulillah pertanyaan Masya Allah sekali bagus-bagus banget di ramadhan ini kalian kalo pengen langsung tau nanti langsung aja like, comment, and subscribe youtube aku terimakasih semua oke oke aku t feedback sessions di ramadhan gak tj tj